apa udah nyambung ke YouTube udah tuh udah itu ada live YouTube on YouTube mana linknya cuy gue mau nge-share enggak tahu ga ngerti eh mana istri link white white guys nanti diri di WA ya oke lama banget sinyal nih nah udah ini gue share ya mana sih sih Riki belum masuk ya apa dia lagi ngobrol kali sama profnya lagi di jalan nggak sih eh kita masuk ke live YouTube guys kayaknya iya nggak sih oh iya mm-hmm 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 Terima kasih. 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 Tes, tes Suaranya kedengeran enggak? Halo Kedengeran dokter Kedengeran dokter Kedengeran dokter Oh iya dokter Ini saya dengan Butusi ya Jadi ini kita mulai Lecturnya dengan Prop Eprida Di sesi zoom ini Yang lain mohon unmute ya Baik dokter Ini hosnya siapa dari sana? Tadi udah saya minta Saya sih Biar bisa share screen Sudah dihatikan Silahkan Silahkan Kalau mana? Masalah Oh mau di enggak, saya ngikut aja saya setuju aja deh saya setuju aja deh sama yang keperluan iya, iya, iya bukan salah ini pun enggak kelihatan kalau di slide show aku mau di kayak tadi oke oke sudah ini bisa mulai baiklah kita mulai kuliah mikrobiologi blog kalau di slide show emang gitu sih bu mukanya baiklah kita mulai ini hanya mengulang saja karena ini sudah penadapan jadi mikrobiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme jadi makhluk hidup yang sangat kecil terutama yang mikroskopis yang dia tersusun sebagai sel tunggal ataupun sel kelompok-kelompok sel di sini juga yang dimaksudkan di dalam ini organisme ini adalah virus juga walaupun dia bukan seluler kita ketahui bahwa mikrobiologi yang utama itu ada dua pembagiannya yaitu eukaryot dan prokaryot jadi kalau eukaryot dia inti selnya itu betul-betul mengandung inti sel yang dibungkus oleh membran inti sel berbeda dengan prokaryot sedangkan kalau virus itu berbeda lagi nah ini bisa dilihat sifat-sifat khas daripada masing-masing eukaryot, prokaryot, dan virus dari ukuran bisa kita lihat eukaryot adalah paling besar sedangkan virus yang paling kecil dinding sel itu virus tidak mempunyai dinding sel kalau prokaryot umumnya mempunyai dinding sel kecuali mikroplasma demikian juga membran daripada nukleus prokaryot, virus tidak ada tapi karena eukaryot ada nukleolus juga demikian nah ini perbedaan yang penting daripada prokaryot dan eukaryot ini juga bisa saudara lihat fungsinya mana struktur berdasarkan dinding sel kita kenal ada gram positif dan ada gram negatif yang gram positif terutama paling banyak mengandung peptidoglikan sedangkan yang gram negatif peptidoglikannya sangat tipis itu yang penting jadi eukaryot prokaryot itu adalah organisme karena dia mengandung semua enzim yang dibutuhkan untuk replikasi dan juga perangkapan-perangkapan yang dibutuhkan untuk dia memproduksi produksinya dan metabolismenya jadi eukaryot prokaryot itu berbeda dengan virus kalau virus itu untuk fungsi-fungsinya itu dia sangat bergantung kepada sel host tepat dia masuk nah disini pembagian yang utama daripada patogen-patogen yang bisa yang menyebabkan infeksi pada manusia virus bakteri fungi protozoa dan cacing ini patogen-patogen yang utama yang bisa menimbulkan penyakit ini bisa saudara lihat klasifikasinya nah ini contoh-contoh daripada eukaryot ini contoh-contoh daripada prokaryot bakteri riketsia cyanobacterium prokaryot ini salah satu contohnya adalah bakteri dia mempunyai ukuran selnya itu sangat kecil biasanya sekitar satu mikron diameternya dan dia tidak mempunyai membran nah untuk DNA pada semua bakteri itu panjangnya sekitar satu milimeter sedangkan pada prokaryot ini DNA terletak pada kromosomnya kromosom DNA pada kromosom itu biasanya terlipat-lipat oleh karena dia sangat panjang sedangkan prokaryot itu sangat kecil sehingga dia akan melipat-lipat nah biasanya daerah yang mengandung DNA ini kita sebut sebagai nukleoid jadi kalau pada eukaryot namanya nukleid nukleus sedangkan kalau pada prokaryot namanya nukleoid dan ini hanya bisa kita lihat dengan elektron mikroskop kemudian pada prokaryot itu ada lagi suatu organ yang sangat kecil yang mempunyai kemampuan untuk membawa informasi genetik nah struktur ini kita kenal sebagai plasmid nah ini bisa disodara lihat suatu prokaryot disini bisa sodara lihat ada kromosom ada sitoplasma ada sel membran ada flagella ada dinding sel dan ada ribosom ini adalah prokaryot nah khusus untuk plasmid plasmid ini adalah suatu elemen yang kecil dan khas dia itu merupakan suatu elemen genetik jadi plasmid ini elemen genetik karena dia membawa gen-gen yang mampu untuk bakteri itu melakukan replikasi paling tidak ini pada kita jumpai pada sel prokaryot selain itu juga plasmid ini bisa dipindahkan dari satu sel ke sel yang lain dan ketika dia memindahkan ini kalau dia berpindah dia bisa membawa informasi genetik yang ada di dalamnya salah satu contohnya yang penting adalah kalau plasmid ini membawa gen resisten terhadap antibiotika sehingga kalau plastir ini dipindahkan maka bakteri yang dimasukinya itu akan mengalami resisten terhadap antibiotika tertentu mikoplasma ini adalah suatu prokaryot tapi dia tidak mempunyai dinding sel jadi walaupun dia tidak mempunyai dinding sel bakteri ini tetap bisa hidup dan tetap bisa membelah diri nah ini biasanya karena dinding selnya ini digantikan oleh kolesterol pada sel membrannya sedangkan kolesterol ini tidak dicumpai pada prokaryot hanya ada pada mikoplasma klamedia dan lycasia ini adalah suatu bakteri tetapi sangat-sangat kecil diameternya dan juga ini karena dia sangat kecil dia juga sangat bergantung kepada enzim-enzim ataupun metabolik-metabolik yang penting di dalam sel tersebut ini adalah contoh A ini adalah bakteri basil B kokus C spiral dan D ini bakteri batang bentuk cerutu sigar virus ini adalah suatu organisme yang banyak kehilangan kehilangan organisme di dalam kelihatan organ-organ di dalam tubuhnya tapi dia termasuk juga kehilangan kemampuan untuk berifikasi jadi kalau bakteri itu menginfeksi sel virus maka dia akan mendapatkan kunci daripada untuk reproduksi daripada sel virus yang dimasukinya jadi kita ketahui bahwa virus bisa menginfeksi semua sel termasuk sel bakteri jamur jamur ini adalah suatu protista yang non-photosintetik biasanya dia bercabang bahkan juga dia mempunyai filamen yang kita kenal sebagai HIPA yang merupakan suatu miselium HIPA ini kadang-kadang ada yang mempunyai pembatas dinding sel ada yang mempunyai pembatas atau cross wall ada juga yang bercabang kalau pada yang berbentuk tuba biasanya terdiri dari polisac hadida ini yang merupakan suatu citin yang namanya kita kenal sebagai citin kemudian bentuk daripada miselium miselium ini disebut juga mold tipe cis ini yang kita kenal sebagai cis ini adalah taksonominya ini dulu taksonomi pada berdasarkan pembagian daripada Heikal Portista itu dibaginya dua Prokaryon dan Eukaryon nah ini adalah klasifikasi biasanya itu berdasarkan karakteristik yang mirip yaitu kita masukkan ke dalam satu species nah untuk yang bakteri yang patogen itu biasanya klasifikasinya berdasarkan famili genus dan species demikian juga nomenklaturnya penamaannya itu sesuai dengan kesepakatan dan biasanya kesepakatan ini disepakati secara internasional jadi kalau nama suatu bakteri itu biasanya di negara-negara yang lain juga itu sama jadi pembagian utama biasanya klasifikasinya ini dibedakan berdasarkan karakter contoh karakter itu misalnya bentuk selnya bagaimana kemudian bagaimana reaksinya terhadap pengecatan geram apakah dia membentuk spora atau tidak kemudian bagaimana reaksi fermentasinya kemudian makanan apa yang diputuhkan dan bagaimana patogenisitasnya itu adalah karakter-karakter yang digunakan untuk membedakan daripada atau penggerupan daripada bakteri basilus ini bentuk basilus ada basilus antral rifteri petanus streptococcus berbentuk rantai kemudian ini kokus ada diplococcus yang berbentuk seperti lanset ada yang diplococcus berbentuk seperti biji kopi bertangkup kemudian ada berbentuk seperti rantai ada yang berkelompok-kelompok itu adalah kokus kemudian spiral ada yang hanya berupa batang bengkok sedikit itu kita sebut sebagai kolera kemudian ada yang berbentuk spiral bengkok sedikit seperti skrok tapi ada yang berbentuk seperti spiral untuk kita melihat bakteri kita menggunakan suatu alat yang kita kenal sebagai mikroskop jadi mikroskop ini adalah suatu alat untuk kita melihat mikroorganisme yang kecil dan alat ini ditemui atau didapatkan pertama kali oleh Anthony van Levenhoff mikroskop ini ada dua jenis ada yang mikroskop cahaya dan ada yang mikroskop elektron dua mikroskop cahaya ada yang mikroskop cahaya ada yang cahaya terang ada yang dengan lapangan gelap ada yang dengan fasil kontras dan ada yang dengan fluoresensi itu adalah mikroskop dengan cahaya ini contoh daripada mikroskop nah ini pada mikroskop yang menggunakan cahaya terangat itu bisa dilakukan dengan preparat basah jadi disini preparatnya itu basah berupa cairan dan karena dia berupa cairan dia ini tidak kita warnai dan biasanya ini kita lihat pada spesimen berupa cairan bisa juga pada jamur kemudian bisa juga kita lakukan preparat basah ini untuk kita melihat pergerakan daripada bakteri kemudian preparat yang diwarnai jadi preparat yang diwarnai bisa kita lihat dengan mikroskop cahaya biasanya ini kita gunakan kita lakukan pewarnaan dulu jadi biar kita mudah melihat jadi biasanya sampel itu kita letakkan pada objek kelas mikroskop slide kemudian kita keringkan barulah kita berikan sat warna sesudah itu sudah diberi sat warna maka baru bisa kita lihat di bawah mikroskop cahaya karena ini yang kita lihat adalah bakteri yang ukurannya sangat kecil maka kita menggunakan bantuan suatu minyak atau oli imersi jadi lensa yang membutuhkan oli imersi sehingga baru kita bisa melihat bakteri tersebut jadi oli imersi ini biasanya adalah untuk memperbesar kekuatan daripada mikroskop disini bisa kita lihat kuman gerakan kuman ukuran atau bentuknya apakah bentuknya mulat apakah bentuknya batang atau bentuknya spiral nah kalau dark film mikroskop mikroskop lapangan gelap nah ini adalah sama seperti mikroskop cahaya tetapi kondensornya itu kita modifikasi sehingga objek itu terlihat terang sedangkan latar belakangnya itu gelap nah kemudian disini bisa kita lihat bakteri yang hidup misalnya bakteri yang bergerak itu bisa kita lihat kemudian bisa juga spiroid itu bisa kita lihat kemudian masuk kontras mikroskopik jarang fluoresen mikroskopik ini digunakan untuk imunologi biasanya untuk mendeteksi antigen mikroorganisme yang biasanya dilakukan pengecatan dengan spesifik antibody yang kedua adalah elektron mikroskop dengan cahaya elektron ini biasanya untuk melihat partikel daripada virus sekarang kita sampai kepada kewarnaan kuman apa gunanya kita melakukan kewarnaan kuman gunanya kita mempelajari morpologi struktur sifat dan membantu identifikasi jadi kita baru bisa mengidentifikasi sesuatu bakteri kalau sebelumnya kita beri warna dulu warna pewarnaan itu ada pewarnaan negatif jadi kalau dikatakan pewarnaan negatif artinya yang kita warnai itu lingkungannya sedangkan bakterinya tidak berwarna transparan kemudian pewarnaan sederhana pewarnaan sederhana kita hanya menggunakan satu jenis zat warna bagaimana kita mau melihat bakteri itu seperti apa kalau zat warnanya hanya satu itu bisa kita lihat dengan perbedaan intensitas zat warna jadi latar belakangnya zat warnanya itu muda sedangkan bakterinya zat warnanya itu terang dan jelas kalau kalau pewarnaan diferensial kita menggunakan dua macam zat warna atau bisa lebih pewarnaan diferensial ini yang sering kita pakai ini adalah pewarnaan gram dan pewarnaan pahan asam selain pewarnaan diferensial ada lagi pewarnaan khusus jadi kalau pewarnaan khusus itu adalah yang kita warnai hanya satu saja satu objek misalnya kita warnai hanya kapsulnya sporanya granula metakromasinya atau pewarnaan pahan asam itu adalah pewarnaan khusus nah ini pewarnaan kuman ada yang disebut sebagai simple stain ada yang disebut sebagai negative stain jadi di sini bisa dilihat bahwa simple stain itu kita hanya menggunakan warna dasar kita akan bisa lihat bakteri akan tercat sedangkan kalau yang negative stain yang kita cat itu adalah dasarnya lingkungannya sedangkan bakterinya itu tidak terwarnai bening nah kalau diferensial contohnya gram itu kita menggunakan dua macam sat warna yang pertama kita gunakan sat warna kristal violet bakteri akan terwarnai sebagai warna violet kemudian kemudian step yang kedua kita akan beri iodine iodine ini adalah untuk mempererat penempelan zat warna ke bakteri kemudian sesudah itu kita cuci dengan alkohol kita cuci dengan alkohol zat warna biru atau zat warna kristal violet yang pertama itu akan tetap ada pada bakteri gram positif tetap melekat kemudian sesudah itu untuk bakteri yang bukan gram positif zat warnanya itu akan hilang kemudian yang keempat kita berikan safranin disini bahwa zat warna itu tetap berwarna ungu nah berbeda kalau gram negatif kalau gram negatif pada tahap ketiga pada saat pencucian dengan alkohol biasanya zat warnanya itu hilang sehingga bakteri tidak berwarna dan kita ketika kita berikan safranin maka bakteri akan mengecat zat warna safranin sehingga bakteri akan berbentuk merah ke gram negatif nah kalau untuk tahan asam ini biasanya karbolfusin ini biasanya menyebabkan hilangnya zat warna bakteri mengambil zat warna karbolfusin dia mempertahankan ketika dilakukan dekolorisasi dengan alkohol biasanya ini akan hilang nah kemudian sesudah itu barulah kita berikan kontrastain yaitu karbolfusin dan biasanya bakterinya akan terlihat merah nah ini harus saudara hapalkan bakteri 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 yang penting pada kedokteran ini bisa saudara lihat bakteri yang penting untuk kedokteran itu ada dua bakteri berdasarkan pengecatan gram yaitu gram positif dan gram negatif dan gram positif pada kokus dan pada batang gram negatif juga pada kokus pada batang itu bisa saudara lihat dari sketsa ini contoh-contoh bakteri gram positif atau gram negatif baik pada bakteri bentuk kokus maupun pada bakteri bentuk batang jadi ini harus saudara hafalkan nah ini contohnya misalnya bakteri gram positif pada mekong ke agar ada yang berbentuk batang ada yang berbentuk kokus kalau yang berbentuk batang kita cat dengan tahan asam kalau berbentuk kokus kita cat dengan kita lakukan tes dengan katalase ini bisa akhirnya bisa saudara dapatkan bakteri bakteri apa dari sampel tersebut ini untuk yang bakteri gram negatif nah ini adalah struktur daripada bakteri ultrastruktur daripada bakteri ini bisa saudara lihat penjelasannya di sebelah tadi ini A ini adalah flagel keluar dari sitoplasma kemudian B ini adalah dinding sel ini adalah kapsul ini adalah kapsul ini dinding sel ini membran sitoplasma ini adalah vibrie ini adalah sitoplasma ini adalah plasmid ini adalah mesosemid itu adalah ultrastruktur daripada bakteri nah ini diagram yang lain bisa saudara lihat juga sama jadi ada flagel maneng air lagi kalau diturunk pikir kapsul siap nah jadi ultrastruktur bakteri ada struktur sel ada struktur luar sel dan ada struktur tambahan nah untuk ultrastruktur ukurannya panjang lebar diameter ini bisa saudara lihat sendiri kemudian bentuk bakteri juga ada tiga macam bulat batang penkok nukleus nukleus ini kalau dia bakterinya bakteri eukaryon nukleus tapi untuk bakteri yang prokari untuk maksudnya kalau yang nukleus itu untuk eukaryon sedangkan kalau prokariot itu tidak disebut nukleus tapi kita sebut sebagai nukleoid prokariot itu asal kata dari pro primitive karyon inti jadi prokariot itu adalah suatu organisme dimana intinya itu masih primitive masih masih primitive kemudian dan nukleoid ini fungsinya untuk pembelahan dan nukleus ini terdiri dari kumpalan neukleoid memberan inti negatif kemudian benang pipis panjang dan melilit yang bersifat double helic atau kromosom sitoplasma adalah masa gelatin atau koloidal dan seperti air yang banyak fungsinya untuk pertumbuhan dan metabolisme kemudian tempat menempel flagelan kemudian di dalamnya ada ribosom mesosom granula dan papuola kemudian yang lain lagi membran sitoplasma jadi membran sitoplasma tidak mengandung steril kemudian ada lekukan lekukan ada dua tempat lekukan yaitu septal dan lateral kromosom biasanya melekat pada septal mesosom dan biasanya membran sitoplasma itu dilusak oleh deterjen fungsinya adalah sebagai barier osmotik buffer sintesa antigen pembentuk kapsul lembir spora transport aktif asam aminu karbohidrat dan mempunyai sifat selektif permeabilitas dinding sel terdiri dari peptidoglikan ada beberapa buku yang menyebutnya adalah mukopeptida dan ada buku lain yang menyebutnya adalah murrain fungsi dinding sel menjaga tekanan asmatik mempertahankan bentuk mengatur dehidrasi pembelahan sel tempat ekskresi berperan dalam pembelahan sel biosintesis dinding sel sendiri dan determinan antigen permukaan mikroorganisme itu adalah fungsi daripada dinding sel ini struktur luar sel flagela kita tahu flagela itu adalah alat untuk bergerak dan berdasarkan letaknya flagela itu ada yang disebut monotri itu berarti flagelanya hanya ada satu letaknya di ujung kalau lopo tri itu flagelanya lebih dari satu ujung satu dan terletak di ujung kalau ampitri flagela lebih dari satu atau satu tapi terdapat pada ketuk kedua kutuk kalau peritri itu flagela terdapat pada seluruh tubuh sedangkan atri itu tidak ada flagela flagela ini adalah alat untuk bergerak bagaimana kita bisa melihat bahwa bakteri ini punya flagela untuk itu berarti kita harus melihat bahwa bakteri itu harus bergerak untuk melihat gerakan daripada bakteri itu ada dua macam dua cara yang pertama dengan cara mikroskopik dan yang kedua dengan cara mikroskopik dengan mikroskopik adalah dengan cara tetes tegak atau tetes gantung atau pelwarnaan gray itu kalau kita lihat menggunakan mikroskopis tetes tegak itu biasanya kita teteskan sampel cairan kemudian kita lihat akan terlihat bakteri itu bergerak kalau tetes gantung kita letakkan sampel cair itu pada objek gelas kemudian kita tutup dengan objek gelas yang lain yang cekung ada cekungan di tengahnya kemudian kita balikan sehingga tetes itu akan menggantung kita sebut dengan tetes gantung atau yang lain lagi dengan pelwarnaan gray itu bisa kelihatan bakterinya bergerak kalau secara makroskopis itu biasanya kita tanam pada suatu media semi-solid yang berupa agar tegak jadi bakteri dari kultur yang lain kita ambil dengan pose yang lurus kemudian kita masukkan pada agar semi-solid kita tusukkan ke dalam sampai ke dasar kemudian kita angkat lagi tegak lurus kemudian kita erangkan besok bisa kita lihat bahwa ada pergerakan bakteri tapi yang kita lihat bukan bakterinya yang bergerak tetapi kita lihat bakteri itu akan ada pada permukaan atas daripada media semi-solid itu menunjukkan bahwa bakteri yang kita tanam pada agar media sampai ke dasar dia itu akan bergerak naik ke atas karena dia mencari oksigen sampai ke permukaan jadi itu itu bisa kita lihat secara makroskopis nah ini adalah struktur daripada flagelang jadi ada monotrih ada lopotrih kemudian ada peritrih ada ampitrih pilih apofimbre pilih ini berasal dari dinding sel terdiri dari protein dan pilih ini lebih pendek dan halus dari flagelang dan pilih ini ada dua jenis ada pilih adesif dan ada pilih seks pilih seks ini berfungsi untuk mentransfer gen pada saat konjugasi jadi pilih ini ada juga yang menamakan sebagai vimbrie kemudian kapsul atau disebut sebagai simpai atau disebut sebagai envelope kapsul ini merupakan lapisan paling luar daripada sel terdiri dari lendir kalbohidrat protein nah biasanya hasil merupakan hasil sekresi bakteri yang menempel pada sel itu berupai kapsul dan biasanya kalau bakteri mempunyai kapsul itu koloninya pada media itu terlihat mucoid atau berlendir jadi kalau saudara menanam bakteri kemudian besoknya sesudah 24 jam saudara lihat koloninya itu merlendir atau sangat mukoin nah itu menandakan bahwa nah bakteri itu mempunyai kapsul dan biasanya kapsul ini hanya akan terbentuk kalau lingkungan menguntungkan dan komposisi daripada kapsul itu misal dari polisakarida karbohidrat peptidor polipeptida dan mendir dan fungsi daripada kapsul ini adalah sebagai antifagocytic jadi yang dimaksud sebagai antifagocytic adalah suatu fungsi dimana dengan adanya kapsul dia tidak bisa difagocyt oleh sel darah putih karena dia berlindung di balik kapsul sehingga dia terhindar dimakan oleh sel fagocyt nah biasanya kalau bakteri ini terhindar dari dimakan oleh sel fagocyt biasanya bakteri ini akan menyebabkan infeksi menimbulkan infeksi nah oleh karena itu bahwa kalau bakteri mempunyai kapsul berarti bakteri itu adalah virulent bisa menimbulkan infeksi kemudian seratu yang lain adalah spora spora ini fungsinya adalah suatu bentuk untuk mempertahankan hidupnya misalnya suatu bakteri dia hidup pada suhu 37 derajat suhu manusia kemudian suatu saat dia akan terlempar ke luar ke panah dimana suhunya sangat panas biasanya supaya tidak mati bakteri ini akan merubah bentuknya menjadi bentuk spora jadi kalau dia sudah berubah menjadi bentuk spora berarti dia ini sudah berusaha mempertahankan hidupnya kalau dia tidak merubah diri menjadi spora dia akan mati nah spora ini mempunyai sifat dia anti aktivitasnya itu berhenti diam tetapi bakterinya tetap hidup metabolismenya rendah selain itu juga dia tahan terhadap desinfektan terhadap pemanasan terhadap sinar matahari itu adalah sifat dari spora contoh bakteri yang menghasilkan spora adalah prostridium tetani kemudian spora ini letaknya juga bermacam-macam ada yang sentral ada yang terminal ada yang subterminal kalau terminal itu seperti pemukul gendrak kemudian bentuknya bisa bulat bisa lonceng dan bisa silinder nah ini adalah bagaimana proses terbentuknya spora kemudian ada lagi struktur yang lain adalah speroplas atau L-forum bakteri dimana bakteri ini tidak mempunyai dinding sel tetapi dia bisa tumbuh atau berkembang ini contohnya adalah mikoplasma jadi mikoplasma adalah suatu bakteri yang tidak mempunyai dinding sel tetapi dia tetap bisa hidup nah ada beberapa kondisi atau ada beberapa faktor yang dapat menghambat pembentukan dinding sel yaitu antibiotik zat-zat toksin enzim lisosin zat-zat yang diperlukan negatif kemudian adanya mutasi genetik dan L-forum ini bisa reversible dan bisa irreversible jadi dia bisa kembali lagi tapi ada yang tidak bisa kembali lagi nah ini dinding sel ini gimana pindahin ini 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 tidak untuk tulisan nah ini adalah dinding sel pada bakteri ini gram positif dan ini gram negatif ini bisa saudara lihat bahwa pada bakteri gram positif dinding selnya sangat tebal sedangkan gram negatif dinding selnya peptidoglican sangat tipis terima kasih Nah sekarang kita sampai pada pertumbuhan mikroorganisme. Jadi yang dimaksud dengan pertumbuhan mikroorganisme adalah dulu dikatakan peningkatan daripada semua komponen mikroorganisme. Itu yang dikenal sebagai pertumbuhan. Jadi peningkatan semua komponen mikroorganisme. Dan ini diasosiasikan dengan adanya multi-multiplikasi. Saya sudah tahu bahwa metode pembelahan daripada bakteri ini adalah binary vision. Jadi setiap 20 menit dalam 24 jam itu bisa kita dapatkan bakteri membelah sampai 10 pangkat 21 sel. Nah ini ada lagi istilah total count. Ini berdasarkan jumlah sel yang ada. Ini tidak kita tahu apakah sel itu hidup atau tidak. Ini semua jumlah sel yang ada daripada sampel tersebut. Sedangkan kalau viable count ini hanya sel-sel yang hidup saja. Dan biasanya sel-sel yang hidup ini diekspresikan sebagai koloni. Jadi terbentuknya koloni. Nah ini adalah diagram daripada pertumbuhan daripada sel. Ini adalah lakfase. Ini adalah eksplosyenian fase. Ini stasionali fase dan ini dead fase. Lakfase. Pada lakfase ini pembelahan sel belum ada. Jadi sel itu baru meningkat dalam ukurannya. Sehingga tapi dalam jumlahnya dia belum ada. Ini menunjukkan bahwa ada aktivitas metabolisme di dalam sel tersebut pada saat lakfase. Sedangkan lama fase ini bervariasi tergantung daripada kondisi dan jumlah daripada sel. Nah sehingga dibutuhkan enzim-enzim untuk membuat sehingga terjadilah level yang optimal daripada pembelahan sel tersebut. Nah untuk yang logaritma fase. Sel ini akan tumbuh pada kecepatan yang konstan. Pada periode ini sel adalah maka terhadap antibakteri. Jadi ini biasanya akan tumbuh bakteri itu selama 15 menit. Jadi pada saat periode fase logaritmi atau eksponensial fase pada saat inilah sangat baik kita berikan antibiotika. Karena pada saat ini dia sangat sensitif terhadap antibiotika. Nah ini adalah contoh-contoh kecepatan pertumbuhan daripada bakteri. Nah pada saat stasiunari fase, kecepatan multiplikasi akan berkurang mencapai keseimbangan antara yang tumbuh dan yang mati. Kemudian yang disebabkan oleh karena adanya kelelahan daripada atau kehabisan daripada nutrien pada medium. di nutrien yang penting pada media. Selain itu juga adanya akumulasi daripada produk-produk toksik daripada hasil metabolisme sel. Total populasi tetap konstan. Nah pada fase kematian atau decline fase, sel ini menjadi tidak mampu lagi untuk tumbuh. Jadi walaupun dia kita pindahkan kepada sel media yang segar. Ini disebabkan karena dia kehilangan kemampuannya atau faktor-faktor yang bisa menyebabkan dia tumbuh. Pada beberapa kasus mikroorganisme itu ada yang bisa mencernak dirinya sendiri. Ini yang kita kenal sebagai autolisis. Dia diamati. Nah media untuk pertumbuhan bakteri adalah kita sebut sebagai media yang menunjang pertumbuhan. Biasanya dia mengandung nutrien yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk tumbuh. Dan biasanya ini murah dan gampang. Dan biasanya media ini mengandung pepton, mengandung asam amino esensial, kemudian juga mengandung garam, kemudian juga mengandung sodium klorit. Sintetik media adalah suatu media yang kita buat. Spesifik kita tambahkan secara terpisah bahan-bahan kimia yang dibutuhkan oleh bakteri tersebut. Biasanya simple medium, sintetik medium ini mengandung karbon dan sumber energi. Misalnya glukose atau laktan dan sumber-sumber nitrogen anorganik, kemudian bermacam-macam garam anorganik, yaitu sintetik medium. Kalau selective media, dia mengandung suatu saat yang menghambat pertumbuhan beberapa tipe mikroorganisme, tetapi dia menfasilitasi isolasi daripada spesies-spesies yang khusus, yang berasal dari inokrum yang mix, yang banyak campurannya. Kalau enrichment media, ini biasanya kita berikan suatu, kita mengharapkan perkembang biakan daripada suatu spesies yang khusus, dan biasanya kita tambahkan suatu substansi yang disenangi oleh bakteri atau yang bisa menghambat bakteri yang tidak kita kompetitornya. Itu enrichment media. Kalau indikator media, ini biasanya mengandung substansi yang bisa kita lihat sebagai hasil daripada aktivitas metabolisme dari organisme tertentu. Jadi ini khas indikator kalau kita bisa lihat hasilnya menunjukkan misalnya perubahan warna, maka sudah pasti kita katakan bahwa bakteri A itu adalah yang tumbuh. ini ada beberapa kondisi fisik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan daripada bakteri. Bisa kita lihat, ada oksigen, karbon dioksida, temperatur, lembaban, hidrogen, yang konservasi ion hidrogen, cahaya, radiasi yang lain, tekanan osmotik, dan stres mekanik dan solid. Nah yang pengaruh daripada oksigen dan karbon dioksida, ini ada yang kita kenal sebagai obligat airway, yaitu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Biasanya bakteri ini mengandung enzim superoksid diselustrase yang melindungi mereka dari efek toksid CO2. Itu obligat airway. Obligat airway itu biasanya bakteri itu akan terbunuh kalau ada oksigen. Atau adanya tekanan konsentrasi tekanan O2 yang kurang dari setengah sampai tiga persen. Karena dia kehilangan superoksid diselustrase, katalase, dan sitokron oksidase. Kalau fakultatif unerror, biasanya bakteri ini tumbuh atau tumbuh dengan adanya oksigen, atau tidak tumbuh atau tumbuh dengan tidak adanya oksigen. Jadi dia baik ada oksigen ataupun tidak ada oksigen, bakteri ini bisa tumbuh. Kalau aerotoleran unerror, itu mirip sebagai fakultatif unerror. Jadi dia mempunyai metabolisme fermentasinya, baik ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Untuk temperatur untuk pertumbuhan, masing-masing itu mempunyai temperatur yang berbeda-beda. Jadi masing-masing mempunyai temperatur maksimum dan minimum yang berbeda. Dan temperatur optimum juga yang berbeda. Kalau mesopilic bakteri, ini adalah bakteri yang tumbuh baik pada suhu 25 sampai 40 derajat Celcius. Sedangkan kalau psikrofilic tumbuh pada suhu di bawah 20 derajat Celcius. Sedangkan kalau thermophilic itu tumbuh pada antara 55 sampai 80 derajat Celcius. Itu penggolongan daripada bakteri. Bagaimana kesanggupan hidup daripada mikroorganisme? Jadi panas ini adalah agent yang penting bisa merusak daripada bakteri. Kemudian ada istilah thermal dead point. Jadi pada bakteri itu temperatur yang rendah yang bisa membunuh bakteri pada kondisi-kondisi tertentu. Ini spora, ini tahan hidup sampai 60 tahun. Kalau bakteri yang non-sporing, tidak menghasilkan spora, ini bisa kita simpan dalam bentuk desiketik, dalam bentuk liopolisasi. Nah ini biasanya tahan bertahun-tahun. pH juga penting untuk pertumbuhan daripada bakteri untuk metabolisme dan pertumbuhan. Kebanyakan bakteri yang komensal atau yang patogen itu mempunyai pH yang sedikit alkali, yaitu 7,2 sampai 7,6. Kemudian ada juga bakteri yang sangat sensitif terhadap asam, yaitu Vibriochloria. Kemudian pengaruh cahaya dan radiasi lain. Kegelapan itu adalah menyenangkan untuk pertumbuhan, kehidupan daripada bakteri. Ultraviolet itu merupakan sinar yang bersifat bakteri sidal yang sangat cepat. Misalnya cahaya matahari langsung atau radiasi dari lampu merkuri. Selain itu juga bakteri juga akan dibunuh dengan adanya radiasi ionisasi. Nah untuk osmotik, tekanan osmotik biasanya ini tergantung daripada konsentrasi garam. Jadi kalau konsentrasi garam itu tinggi sampai 25 persen bisa menyebabkan plasmo lisis. Jadi adanya lisis daripada bakteri. Sedangkan pemindahan daripada garam pada solusion yang lemah atau destilative water ini menyebabkan plasmo tisis mengkerup. Jadi kalau yang satu itu karena konsentrasi garam dia pecah tapi yang satunya lagi dengan solusion yang lemah itu dia terjadilah pengkerutan plasmo tisis. Kalau pengaruh mekanik jadi bakteri itu mudah pecah atau bisa dibunuh bilang kita lakukan pengocokan dengan batang gelas ataupun kita berikan vibrasi ultrasonic jadi bakteri itu akan mati. Sterilisasi yang dimaksud dengan sterilisasi adalah proses pembebasan sesuatu dari mikroorganisme hidup. Contohnya bebas dari bakteri virus atau penjaman. Apa guna sterilisasi? Kalau secara umum penggunaan sterilisasi itu gunanya untuk mencegah supaya manusia tidak terinfeksi. Tetapi khusus untuk laboratorium ini adalah gunanya mencegah pencemaran mikroorganisme luar pada media pada alat bedah alat medis alat sutif dan cairan. Jadi itu mencegah mikroorganisme pada peralatan baik di rumah sakit ataupun di laboratorium. Sterilisasi ini ada dua cara. Ada dengan cara fisika dan ada cara kimia. Kalau dengan cara fisika yaitu yang pertama dengan pemanasan, filtrasi atau penyaringan, penyinaran, getaran ultrasonik dan sterilisasi untuk ruangan. Bisa kita lihat. Sterilisasi dengan cara fisika tadi. Yang pertama dengan cara pemanasan. Itu faktor pemanasan yang mempengaruhinya adalah jenis pemanasannya, suhunya atau waktunya lama atau tidak, suhunya tinggi atau tidak, kemudian jumlah mikroorganisme yang diseterilikan itu apakah sedikit apakah banyak, kemudian bakteri itu mempunyai kekuatan membentuk spora atau tidak, kemudian jenis badak bahan yang menggandung mikroorganisme yang harus dipunuh. Itu adalah faktor yang mempengaruhi pemanasan. Kalau dengan cara pemanasan itu ada dua cara, basah dan kering. Sterilisasi dengan cara pemanasan basah itu dasarnya adalah denaturasi dan koagulasi protein. Cara sterilisasi dengan pemanasan basah itu ada tiga cara. Dipanaskan pada suhu di bawah 100, dipanaskan pada suhu di atas 100, dan dipanaskan pada suhu 100 derajat. Kalau yang dipanaskan di bawah 100 derajat, itu contohnya pasteurisasi susu. Jadi pasteurisasi itu susu kita panaskan pada suhu di bawah 100. Karena kalau dia dipanaskan 100 derajat, maka susunya akan merusak. Itu contoh-contohnya ada cara holder, flash. Kemudian tindalisasi. Tindalisasi ini adalah pemanasan suhu 70-80 hanya selama 30 menit setiap hari dan selama 3 hari berturut-turut. Itu yang kita sebut dengan tindalisasi. Kemudian penangas vaksin. Ini adalah pemanasan selama 1 jam. Kemudian inspisasi pemandatan serum telur secara perahan dipanaskan 80 derajat pada inspisator. kalau dipanaskan pada suhu di atas 100 derajat itu kita menggunakan alat yang disebut otoclaf. Jadi kondensasi dengan menggunakan uang pada tekanan 2 atmosfer suhu 121 selama 15-10 30 menit. Akan menghasilkan kolori tinggi akan membunuh kuman yang bentuk vegetatif maupun spora. Jadi ini adalah autoclaf. Jadi spora bisa dibunuh dengan autoclaf. Sedangkan yang ketiga adalah dipanaskan pada suhu 100 derajat. Ini contohnya menggunakan dandang. Dipanaskan pada suhu 100 derajat selama 30-60 menit. kalau sterilisasi dengan pemanasan kering, ini dasarnya adalah denaturasi protein, kerusakan akibat oksidasi, efek toksik akibat kenaikan kadar elektrolik, contohnya peminjaran red hot, kemudian dibakar kurang lebih 20 detik, flaming, pinset, sudit, mulut, tabung. Jadi kalau peminjaran ini seperti ose, kalau di laboratorium, alat untuk mengambil kuman, bakteri dari media, menggunakan kawat, bisa ujungnya rancip, bisa ujungnya mulat, itu kita panaskan sampai pijar. Kemudian kita dinginkan sebentar, baru kita ambil bakteri. ada lagi yang dibakar hanya sebentar saja, 20 detik, itu yang kita sebut sebagai flaming. Nah ini biasanya kita gunakan pada saat mau menggunakan pinset, sudip, ataupun kulut tabung reaksi. Ini autoclave. Bisa saudara lihat di mikroskop, laboratorium, mungkin bisa ditanya pada petugas lab yang mana yang autoclave. Bisa saudara lihat, kalau filtrasi ini penyaringan. Kalau dia disaring, berarti kita harus menggunakan penyaring atau filter. Dan biasanya filter ini kita buat ukurannya itu lebih kecil, kurang lebih sekitar 0,7 mikrometer. filter. Sehingga kalau pada suatu larutan mengandung bakteri, dia bisa tertahan, tidak lewat. Contohnya yang disaring itu larutan antibiotik, serum, atau toksin. Filter ini bermacam-macam, bahannya, dan juga namanya bermacam-macam. Itu bisa saudara lihat. Kemudian, sterilisasi dengan penyinaran, yaitu dengan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan unsur bakteri sidal utama pada matahari, efektif pada lambda 240-290. Gunanya membunuh mikroorganisme, mensterilkan vaksin, sterilisasi ruang bedah, dan pada laboratorium mikrobiologi untuk penyinaran. Kalau sinar X ini mempunyai kapasitas menginduksi perubahan yang mematikan pada DNA sel. Gunanya yang biasanya kita pakai untuk sterilisasi benang dan pembalut. Bedah, benang pembedahan dan pembalut. Getaran ultrasonik, ini mempunyai efek bakteri sidal dapat menyebabkan kuncangan mekanis yang mengakibatkan pecahnya di sel kuman. Itu ultrasonik. Jadi getaran suara yang sangat tinggi. Mempunyai efek membunuh bakteri. Kalau sterilisasi untuk ruangan, misalnya kamar operasi, itu kita tujuannya adalah untuk menjaga ruangan dalam keadaan steril, juga menjaga alat-alat yang sudah steril, tidak terjemar oleh kuman, kemudian juga mencetak penjemaran oleh kuman udara pada waktu menuangkan bakteri. Alat yang digunakan untuk menyaring udara disebut laminary airflow. itu bisa vertikal, jadi dari aliran udara dimasukkan dari atas, kemudian udara dikeluarkan dari bawah. Tapi kalau yang horizontal, aliran udara dimasukkan dari kanan, dikeluarkan dari kiri. Sterilisasi zat kimia itu menggunakan dua bahan. Ada yang kita sebut sebagai antiseptik dan ada yang kita sebut sebagai desinfektan. Antiseptik adalah produk yang dipakai pada kulit atau jaringan hidup lainnya untuk menghambat aktivitas mikroorganisme sehingga menurunkan jumlah total bakteri pada kulit. Jadi antiseptik kita gunakan pada kulit memerana mukosa, ruka, antiseptik yang baik, interaksi dengan kuman mematikan menurunkan pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme. Ini kriteria kita untuk memilih antiseptik. Jadi aksinya luas, menghambat gram positif, gram negatif virus, efektifnya sangat efektif, aktivitas awalnya cepat, efek residunya lama, tidak menyebabkan iritasi kulit, tidak menyebabkan alangi, sekali pakai sudah cukup, dapat diterima secara visual maupun estetik. Ini contoh-contoh daripada disinfektan adalah bahan kimia yang ditujukan untuk membunuh mikroorganisme pada benda mati, seperti peralatan instrumen, meja atau lemari. Disinfektan, bahan kimia untuk membunuh mikroorganisme pada benda mati, kalau antiseptik pada benda yang hidup. Ini contoh-contohnya, baca saja. ini contoh-contohnya, hipoklorid yang sering dipakai, phenol, ini juga sering dipakai, logam-logam berat, ini HG, ini aldehyde, formaldehyde, gas, kuap formaldehyde, terus krealin, lisa, dipol untuk lantai. Jadi ini patogenik mikroorganisme, yang patogen adalah yang bisa menyebabkan penyakit. Beberapa mikroorganisme, ada yang patogen, ada yang kebanyakan, tapi kebanyakan adalah yang tidak berbahaya. Dia hanya bisa menyebabkan penyakit pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian, kalau dia masuk ke dalam tubuh yang steril, ataupun pada orang-orang host yang imunokompromis. Yang dimaksud dengan bakterial patogenesis adalah, dimulai dari inisiasi, jadi adanya awal daripada proses infeksi, kemudian mekanismenya, bagaimana dia menyebabkan berkembangnya, terjadinya gejala atau simptom daripada penyakit. Tapi kebanyakan bakteri ini umumnya bisa menyebabkan tidak terlihat ataupun asimptomatik tanpa gejala. Penyakit terjadi jika bakteri atau reaksi imunologi atas keberadaan daripada bakteri, disitu adalah tidak berbahaya terhadap penderitaan. Proses infeksi, dimulai dari entry. Jadi bakteri masuk ke dalam host, dia bisa menghindari mekanisme pertahanan daripada host. sesudah masuk, dia akan menempel pada mikroorganisme, pada sel host. Sesudah dia menempel, dia akan meluas, berpindah dari dalam infasi ke sel dan ke jaringan. Kemudian dia merusak sel host karena mengeluarkan toksin atau karena respon inflamasi daripada host. Selain itu juga, dia akan menghindari mekanisme pertahanan host yang sekunder. Sesudah dia menimbulkan proses penyakit infeksi, dia akan keluar, bakteri akan keluar, dan dia akan transmisi, akan pindah ke organ penderitaan yang lain. Jadi infeksi ini adalah suatu kondisi di mana yang membingungkannya karena dia mempunyai, mampu untuk berkembang dia, menyebar, menyebabkan penyakit dan kemampuan daripada host untuk mengontrol dan akhirnya mengakhiri daripada infeksi. Ini adalah suatu proses. Ada empat tipe daripada infeksi. Yang pertama adalah dia mempunyai mekanisme yang spesifik. Jadi dia diatrasi ke depan di permukaan tubuh atau kemudian dia juga bisa masuk kepada host yang sehat dengan adanya gigitan atropoda. Kemudian ada juga gigitan pada kulit, pada hewan, pada orang yang juga sehat. Kemudian dia juga tidak menginfeksi orang normal atau orang sehat karena dia permukaan tubuhnya itu adalah sudah menurun. seluruh daripada permukaan tubuh kita itu mempunyai suatu mekanisme untuk mengersihkan atau mekanisme pertahanan. Jadi mikroorganisme pasti akan bertemu dengan mekanisme pertahanan ini. Berhasil mikroorganisme dia mempunyai mekanisme yang baik untuk dia menempel untuk dia berpindah pada permukaan tubuh. Karena mikroorganisme itu mempunyai molekul yang spesifik yang akan berikatan dengan molekul-molekul reseptor daripada host. reseptor, molekul-molekul reseptor ini ini sangat menguntungkan untuk bakteri penyebabnya dan merupakan determinisan yang kritik untuk sel-sel yang pekak dan pada permukaan tubuh dan semua jaringan. Sesudah menempel bakteri akan berkembang dia pada permukaan kemudian masuk ke dalam sel dan menginfeksi sel tersebut. Nah, kalau mikroorganisme itu dipindahkan kepada host yang baru dia juga harus keluar dulu daripada tubuh hostnya yang sebelumnya. Dia biasanya mempunyai jumlah yang besar pada saat disekresi atau ekskresi atau dia melalui darah. jadi dengan gigitan hisapan daripada atlet udang atau bisa juga dengan jarum suntik. Jadi permukaan tubuh yang merupakan tempat infeksi mikroorganisme dan juga tempat keluarnya itu adalah misalnya kulit adalah tempat dia masuk. respirasi saluran pernafasan juga tempat dia masuk. Saluran pencernaan itu juga bisa masuk. Saluran urogenital juga dia bisa masuk. Dan oropharing adalah tempat di mana bakteri itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kulit sebagai tempat masuknya nah kulit itu mempunyai asan lemak ataupun kelenjar-kelenjar sebasea atau material-material yang dihasilkan oleh flora normal daripada kulit di mana semua ini akan menginaktifkan mikroorganisme. Bakteri kulit itu bisa terdapat pada folikel rambut kelenjar sebasea air kelenjar air mata pada abrasi luka bakar luka ataupun sebagai kulit yang pecah-pecah kemudian gigitan atropoda misalnya gigitan nyamuk tik ginjal dan lain-lain untuk konyuntiva itu adalah konyuntiva ini adalah dibersihkan itu sangat dengan kerja daripada air mata pembersihan oleh air mata jadi mikroorganisme ini akan mudah menempel pada normal konyuntiva tapi dengan adanya air mata maka dia akan bisa bisa akan dibersihkan saluran pencernaan saluran penafasan mikroorganisme ini akan terhisat masuk terperangkat ke dalam mukus kemudian akan dikembalikan ke penggorokan oleh kerja daripada syria kemudian akan dipelan sebabkan mikroorganisme akan masuk ke dalam penafasan kalau mikroorganisme ini yang terhisat dia akan masuk-masuk ke alveoli masuk ke dalam makrofa alveolar kemudian dia akan dirusak oleh makrofa tersebut tapi ada satu atau dua dia bisa menghindari pangkocytosis sehingga dia bisa menghindari destruksi sesudah pangkocytosis pada saluran pencernaan tempat masuknya infeksi biasanya dipengaruhi oleh keberadaan daripada mukus asam enzim dan ampeduk mukus biasanya ini melindungi sel epitel bekerja sebagai barier mekanik untuk infeksi mengandung molekul yang akan mengikat adesin mikroorganisme dan memblok pelengketan terhadap sel host juga mukus mengandung antibodi ini ini yang melindungi individu kekebalan individu terhadap infeksi untuk bakteri yang bergerak dapat biasanya akan terperangkap pada sel mukus sehingga akan mencapai sel epitel dan akan menempel secara spesifik purogenital tempat masuk jadi karena dia ini merupakan purogenital ini merupakan satu saluran yang berkesinambungan jadi dia akan mudah menyebar dari satu bagian ke bagian lain hampir semua bakteri dari luar itu akan masuk melalui uretra purin pada kandung kemih steril jadi berhasilnya mikroorganisme masuk ke dalam kandung kemih itu karena dia mempunyai mekanisme penempelan yang spesifik infeksi saluran kemih cystitis pada laki-laki jarang karena uretra yang cukup panjang kecuali kalau dia menggunakan katheter ataupun aktivitas pembersihan yang lemah nah pada wanita karena dia lebih pendek tetapi bisa juga diperoleh dari anus yang selalu merupakan tempat sumber bakteri intestinal nah selain itu juga kita tahu bahwa bakteri itu berlokasi berkolomi pada sekitar muara uretra sehingga pada saat aktivitas seksual itu bisa menyebabkan bakteri akan masuk ke dalam uretra nah vagina ini tidak mempunyai mekanisme pembersihan yang khususnya sehingga introduksi yang berulang yang mengandung patogen yang dibawa oleh penis maka vagina akan terinfeksi selama kehidupan reproduksi epitel vagina mengandung glikogen dan mengandung lactobacil sehingga menyebabkan vagina pH-nya 5 dan ini adalah menghambat kolonisasi dari semua bakteri nah kecuali kalau terjadi adanya kegagalan misalnya adanya mekanisme yang gagal karena adanya tampon dan lain ini terjadinya Orofaring mekanisme pembersihan yang adalah biasanya melalui saliva adanya pengunyahan atau adanya pergerakan daripada lidah pipi dan bibir pertahanan tambahan adanya imunoglobin A dan antimikrobial substansif misalnya lisosim moronorma leukosid ada permukaan mukosa dan ada di dalam saliva faktor yang mengkurangi resistensi mukosa adalah kekurangan vitamin C atau karena perubahan residen flora sesudah pemberian broad spectrum antibiotika ketika aliran saliva itu menurun 3-4 jam antara waktu makan atau dehidrasi pasien dehidrasi terdapatlah 3-4 kali peningkatan daripada jumlah bakteri di dalam saliva ini adalah bagaimana faktor virulensi dan partogenisitas daripada bakteri faktor virulensinya yang pertama bahwa dia itu bakteri bisa masuk ke dalam host tahap pertama dengan satu dari beberapa tempat misalnya saluran pernafasan saluran pencernaan urbanital dan kulit sekali dia bisa masuk mikroorganisme harus bisa mengatasi mekanisme pertahanan di host sebelum dia berkebang atau sebelum dia berdiri sendiri panggocitosis kemudian lingkungan asam daripada lambung dan saluran pencernaan dan berbagai enzim yang kita dapat di pada saliva semua kulit lambung dan usus kecil bakteri mempunyai kapsul polisacharida bagian luar oleh karena itu dia bisa menghindari hidup menghindari terhadap mekanisme pertahanan tubuh yang primer penempelan pada sel host beberapa bakteri mempunyai fimbria pilus atau bakteri mempunyai molekul adesi kalau dia tidak mempunyai fimbria atau adesi hidropobik itu adalah cara bakteri menempel pada sel host jadi penempelan ini meningkatkan virulensi dengan mencegah bakteri itu terbawa oleh mukus atau tercuci dari aliran urinaria atau saluran pencernaan penempelan juga kadang-kadang menempel pada sel bakteri dia membentuk mikrokoloni infasis sel host dan tisu ini adalah merupakan inti daripada proses infeksi jadi pada banyak penyakit penyebab infeksi jadi infasi bakteri dapat masuk ke dalam host atau penetrasi mukosa serupa permukaan mukosa dan menyebar dari tempat awal infeksi penyebaran difasilitasi oleh enzim bakteri beberapa enzim bakteri antar lain kolagenasol dan hyaluronidase sehingga dia akan mudah melewati permukaan ser infasi diikuti dengan inflamasi baik oleh bakteri yang piogen atau granulomatus toksin bakteri beberapa bakteri penyebab penyakit menghasilkan toksin ada dua tipe eksotoksin dan endotoksin eksotoksin adalah sangat beracun substansi yang sangat beracun misalnya pada tetanus eksotoksin mempunyai dua polipeptida yaitu untuk mengikat dan mempunyai efek toksin kebanyakan mereka bisa diinaktifkan adanya dengan pemanasan minimal 60 derajat Celsius kemudian pemberian formaldehid akan merusak aktivitas toksin daripada eksotoksin tetapi tidak mempunyai efek berhadap antigenisitasi faktor virulensi beberapa contoh daripada eksotoksin kita jumpai pada diphteritoxin tetanus pasmin alfatoksin toxic shock syndrome toksin biogenik eksotoksin eritrogenik toksin enterotoksin sedangkan endotoksin ini adalah pahan terhadap panas biasanya merupakan komponen daripada lipopolisacarida dari membran luar bakteri gram negatif tapi tidak ada pada bakteri gram positif biasanya endotoksin ini dibebaskan ke dalam sirkulasi host mengikuti pecahnya atau lisisnya sel bakteri jadi lipopolisacarida mengandung polisacarida O pada dan lipid A jadi lipid A bertanggung jawab pada toksisitas gram positif tidak mengandung lipopolisacarida peptidoglican leading cell bisa menyebabkan shock syndrome tetapi tidak berbahaya karena dia kurang poten dan umumnya adalah yang berbahaya adalah yang endotoksin ini efek-efek daripada endotoksin lipopolisacarida biasanya menyebabkan demam leukopeni leukocytosis hipoglikemi hipotensi disseminated intravascular coagulation timbulnya platelet enzim banyak spesies bakteri menghasilkan suatu enzim yang tidak toksik secara intrinsik tetapi dia berperan penting di dalam proses infeksi contohnya infeksi yang merusak jaringan misalnya lecithinase merusak sel membran kolagenase merusak kolagen sehingga menyebabkan mudah menyebab koagulase biasanya berkontribusi pada pembentukan fibrin dinding sekitar staphylococcus menyebabkan deposisi daripada fibrin pada permukaan staphylococcus sehingga melindungi mereka dari pagocytosis atau dari destruksi di dalam pagocytik sel itu peran dari koagulase hyaluronidase enzim yang menghidrolisah asam hyaluronan stratokinase atau fibrinisin substansi yang mengaktifkan enzim prioteolitik daripada plasma dan sitolisin adalah bersif suatu hemolisin atau leukosidin jadi melarutkan sel darah putih ataupun membunuh sel darah putih melarut hemolisin melarutkan sel darah merah sedangkan leukosidin adalah membunuh sel darah putih kemudian protease immunoglobulin A1 ini adalah antibodi sekretori pada permukaan mukosa ada IBA1 dan ada IBA2 nah ini adalah contoh-contohnya antipagosidik faktor banyak bakteri patogen yang cepat membunuh begitu dia masuk dalam makropa ini adalah contoh-contohnya kemudian kemudian perubahan bahwa berhasilnya sel patogen itu harus menghindari sistem kekebalan daripada tubuh host jadi jadi ada beberapa mekanisme yaitu adanya fase variasi dan antigen variasi pemindahan itu tergantung pada tempat pertama daripada tiga faktor tersebut jumlah daripada mikroorganisme yang dikeluarkan kemudian stabilitas dia pada lingkungan kemudian jumlah mikroorganisme yang dibutuhkan untuk menginfeksi sel host yang segar itu adalah transmisi tergantung pada tiga faktor tersebut transmisi adalah paling efektif kalau dia langsung dari manusia ke manusia tapi yang paling sering infeksi disebarkan oleh saluran pernafasan fecal oral atau venereal dengan ada lagi bahwa infeksi juga membunuhkan hewan jadi langsung dari hewan ataupun dari gigitan atropoda tipe-tipe transmisi transmisi itu bisa dari saluran pernafasan saluran usus urogenital orovarin kulit dan kelenjar kulit dari darah transmisi vertikal dan horizontal dan transmisi dari hewan itu adalah tipe transmisi 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 dari respirasi yaitu biasanya melalui nasal sekresi dibantu dengan adanya bersin dan batuk jadi pada saat bersin ada 20 ribu tropet yang dihasilkan biasanya itu mengandung virus selama batuk sejumlah lebih kecil mikroorganisma akan dikeluarkan dari mulut keborokan laring dan paru-paru transmisi dari saluran pencernaan itu biasanya dari material fekal yang kembali ke dalam mulut ini terutama pada negara yang berkembang jadi infeksi transmisi usus itu biasanya menyebar ke dalam negara-negara yang berkembang melalui makanan dan jari selain daripada air dan lalat umumnya biasanya mereka ini akan berkembang dia pada lumen atau dinding daripada saluran usus sedikit yang masuk ke dalam peduk transmisi dari saluran urogenital urin bisa mengkontaminasi makanan minuman ruangan ruangan tetapi infeksi saluran demi umum tidak menyebar via urin kemudian kalau ada discat ini juga bisa menyebabkan transmisi nyakit akibat hubungan seksual human papiloma virus ditransmisikan dari apa war atau kutil daerah genital dari fokus infeksi pada cervix cervix kemudian akan disebarkan ke orang yang lain saluran kelamin wanita itu juga bisa sumber infeksi untuk bayi yang baru lahir jadi ketika dia melewati jalan lahir dia akan mukanya akan menyapu dinding sel dinding vagina atau bisa terinhalasi ketika melewati vagina sehingga bisa menyebabkan konjunktivitis pneumonia meningitis dan lain-lain kalau transmisi dari orofaring itu biasanya melalui saliva jadi mencapai saliva selama respirasi infeksi saluran penapasan baik atas walaupun bawah tetapi virus-virus tertentu bisa menginfeksi saliva kelenjar pada saliva dan biasanya ditransmisikan pada jari anak-anak yang masih anak-anak biasanya mengkontaminasi saliva dan terjadilah infeksi transisi dari kulit dan kelenjar kulit ini biasanya dengan kotak langsung dermatopid juga bisa kontak langsung dari rambut dan dari kuku kalau dari darah itu biasanya karena akibat gigitan atau hisapan atropoda jadi dia memgigit menghisap darah bisa juga melalui jarum suntik baik ketika transfusi darah ataupun ketika penyuntikan kemudian bisa juga melalui transplant transplacenta itu bisa melakukan transmisi juga vertikal dan horizontal transmisi kalau transmisi langsung dari orang tua itu biasanya melalui sperma ovum placenta susu darah itu kita katakan sebagai transmisi yang vertikal sedangkan infeksi yang lain itu sebagai horizontal jadi tidak ada hubungan kontak kemudian adanya penyebaran fekal oral melalui penapasan infeksi yang ditransmisikan secara vertikal ada beberapa tipe A perinatal rutenya placenta jadi itu misalnya pada luis kalau perinatal jadi infeksi jalan kelahiran itu BO glamidia dan konjunktivitis kalau postnatal itu kontak langsung ataupun dengan air susu itu biasanya pada hepatitis B situ menggolovirus kalau lain itu urutan DNA virus pada genom manusia ini kebanyakan pada retrovirus nah transmisi melalui hewan ada dua kategori jadi melibatkan atropoda dan vektor intervertebrata yang lain dan transmisi langsung dari vertebra atau zoonosis atropoda misalnya nyamuk lalat maik tinjak merupakan sumber infeksi dihisap darahnya kemudian invertebrata vektor yang lain makan dari situ kemudian zoonosis infeksi yang ditransmisikan ke manusia dari hewan yang terinfeksi bisa langsung dengan kontak atau makan atau indirect dengan intervertebrata nah anjing dan kucing adalah hewan rumah yang paling sering dan biasanya merupakan sumber daripada infeksi tersebut nah saya rasa cukup sekian untuk kuliah ini sudah cukup jadi untuk yang khususannya dibaca sendiri saja itu sendiri saja itu kan hanya hanya berulang saja tersebut 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.